Ketua DPD-PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Wijaya, memberikan tindakan tegas kepada Cinta Mega usai kepergok main game saat rapat Dewan. Cinta Mega pun dipecat dari anggota DPRD DKI Jakarta dan tak akan bisa mencalonkan diri untuk pemilihan legislatif tahun 2024. Adi Wijaya menjelaskan bahwa selesai rapat pleno, pihaknya memberikan sanksi berupa PAW atau pergantian antarwaktu yang nantinya DPD-PDI Perjuangan akan meneruskan surat PAW Cinta Mega ke KPUD. Dikutip dari tribunis.com namun belum diketahui sosok pengganti Cinta Mega di DPRD DKI Jakarta. Dia menyebut saat ini pihaknya fokus pada persoalan Cinta Mega yang diduga bermain game saat rapat paripurna DPRD. Lantaran DPD merekomendasikan untuk melakukan PAW Cinta Mega, maka rencana pemeriksaan terhadap iPad tersebut dinyatakan selesai. Dia menyebut DPD-PDI-PDKI tak perlu membentuk tim investigasi untuk mendalami iPad yang dipakai Cinta Mega bermain game. Dalam kesempatan itu, Adi juga menyampaikan permohonan maaf atas kelakuan anak buahnya itu. Dia menyebut segala sesuatu yang dilakukan di luar tugas kedewanan di ruang rapat paripurna merupakan hal yang keliru. Diketahui anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega, diduga bermain game slot online saat rapat paripurna bersama PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pada Kamis 20 Juli 2023. Rapat itu membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2022. Di meja Cinta Mega terdapat sebuah tablet dengan layar yang cukup besar. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share seluruh akun.